Iya, di awal-awal katanya banyak bantuan sugeras, kilit pangan... Nggak tahu, itu siapa? Tadi kan aku katakan perlindungan sosial itu ada 497 triliun. Di tempatku itu 78 triliun. Dan itu sudah ada anunya, oh ini akan terima, ini enggak, ini terima, ini enggak. Itu ada nama-namanya. Jadi kan yang sisanya itu aku nggak tahu. Terima kasih. Di versi Jokowi, 497 triliun. Wow, benarkah? Ya memang kalau kita ketahui pada waktu lalu, memang dari Kemen-Q sendiri, yaitu Bansos di situ naik anggarannya, bahkan juga naik hampir 200% di situ. Nah, di sini bahkan juga Tririsma hari ini ketika rapat dengan DPR RI di sini, bahkan juga mengaku tidak tahu-menahu tentang hal tersebut. Nah, seperti ini videonya. Soal Bansos, itu apakah ada antisipasi dari Kemen-Sos agar tidak terkindar lagi nih? Untuk milka ada ke depan? Ya, Bansosku nggak ada masalah kok. Aku kan nggak ada bunganya. Ya, toh? Ya. Usul sangganya juga bisa dipakai. Nggak ada kami. Anu. Makanya teman-teman bingungan. Oh, enak aku, terus ngomong apa? Orang enak aku, kasar. Jadi, isinya panggungan? Ya, di awal-awal katanya banyak Bansos beras, gitu, panggungan. Nggak tahu itu siapa. Tadi kan aku katakan perlindungan sosial itu ada 497 triliun. Di tempatku itu 78 triliun. Dan itu sudah ada anunya. Oh, ini akan terima, ini enggak. Ini terima, ini enggak. Itu ada nama-namanya. Jadi kan yang sisanya itu aku nggak tahu. Tadi kan aku katakan perlindungan sosial itu ada 497 triliun. Di tempatku itu 78 triliun. Dan itu sudah ada anunya terjadi, gitu. Artinya Bansos dikomensos itu beberapa dari praktek politik lah ya, Bu. Saya nggak itu. Karena kan usulannya jelas. Orang boleh klarifikasi. Oh, ini enggak berhak, gitu. Kan tadi demokrasinya kan itu. Ada usul sanggah itu. Oh, ini enggak berhak. Ya, seperti itu. Jadi memang Mensos Risma bahkan juga tidak tahu menau, ya, di situ. Nah, bahkan dari berita yang kemarin, ya. Yaitu tanggal 30 Januari 2024. Bahkan di sini menurut Hasto, Mensos Risma hari ini mengaku suasana di kabinet Jokowi sudah tidak nyaman. Dan bahkan Risma tak lagi dilibatkan dalam pembagian Bansos. Ya, kalau kita ketahui sih dari pemberitaan di media dan bahkan dari video-video yang beredar pada waktu Presiden Jokowi Dodo membagikan Bansos di salah-salah kunjungan kerja di situ, bahkan juga tidak ada Mensos di situ. Triliun semua hari ini di situ. Nah, pertanyaannya apakah dari kader BDIP, ya, akhirnya tidak dilibatkan. Yang dilibatkan dari video-video yang beredar, sih, justru dari Menteri Berdagangan Sulhas dan Air Langgar Tarto, ya, kalau viralnya video pada waktu lalu tentang pembagian Bansos di sini. Nah, jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat seperti apa. Tetapi, kalau dilihat dari sini, dari video yang tadi, bahkan Menteri Risma hari ini bahkan tidak tahu menau, ya. Di sini saya juga penasaran, sih, kira-kira beritanya seperti apa di sini, ya. Nah, di sini dari Jakarta Fusilat News, anggota Komisi 8 DPR dari fraksi BDIP, Mai Esti Wijayanti mengatakan keterkejutannya terhadap pencairan bantuan sosial pada periode Januari hingga Februari 2024. Menteri Sosial Risma hari ini memberikan tanggapan terhadap kejadian tersebut dalam rapat kerja di gedung DPR Senayan pada 19 Maret. Esti mengungkapkan BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai dan PKH Program Keluarga Harapan itu lumrah atau biasanya keluar di awal bulan Maret. Itu data saya yang DIY, tapi untuk tahun 2024 ini keluarnya cukup membuat kita terkejut di Januari-Februari masih ditambah di luar yang ada di dalam payungnya kemensos kata Esti. Menurut Esti, pencairan bantuan sosial tersebut tidak sesuai dengan pola pencairan yang biasa dilakukan, yang umumnya tribulan. Yang menyoroti perubahan tersebut mengingat pada tahun-tahun sebelumnya pencairan bantuan sosial dilakukan pada awal bulan Maret. Nah, seperti ini, yaitu penjelasan dari Menteri Sosial Risma hari ini. Dan di sini setelah rapat, Menteri Sosial Risma hari ini memberikan penjelasan terkait dana perlindungan sosial. Dia mengatakan bahwa dana perlindungan sosial di kemensos memiliki total sebesar 78 triliun. Nggak tahu itu siapa. Tadi kan aku katakan perlindungan sosial itu ada 497T, di tempatku itu 78T. Dan itu sudah ada anunya. Oh, ini ada akan terima. Ini akan terima. Ini enggak, itu ada nama-namanya. Jadi kan, yang sisanya itu aku enggak tahu. Aku enggak berhaklah untuk membicarakan itu, JARISMA. Oh, jadi di sini perlindungan sosial itu ada 497 triliun. Tetapi di tempat Menteri Risma hari ini hanya ada 78 triliun. Berarti kan di sini ada sisa yang sangat banyak sekali ya. Artinya sisanya di atas 400 triliun. Nah, di sini Trili Risma juga nggak berkomentar tentang hal ini. Nah, makanya di sini juga melibatkan uang yang sangat banyak sekali. Ya, sudah seharusnya lah digulirkannya hak angket untuk mengusut semua itu. Kalau menurut saya sih, biar semuanya transparan. Tidak ada bola panas, bola liar yang menjadi perbincangan oleh masyarakat. Menurut saya ini patut ditelusuri dan juga diselidiki. Nah, di sini Risma menegaskan bahwa penerima bansos dari gemensos telah sesuai dengan data yang ada. Namun, jika terdapat ketidak sesuaian, penerima bansos memiliki hak untuk mengusulkan sanggah. Saya nggak itu, karena kan usulannya jelas. Orang boleh klarifikasi. Oh, ini nggak berhak gitu kan? Tadi demokrasinya itu ada usul sanggah itu, ungkap Risma. Nah, dari sini saya juga penasaran ya. Kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini? Dari berita yang beredar. Di sini dari Stephen Pegel, sebenarnya sudah selayaknya untuk hak angket dilakukan. Itu selisihnya bansos sangat banyak sekali. Di sini dari Aska Akbar Edan. 497 triliun bansos. Itu totalnya berapa paket? Isinya apa aja? Coba deh yang pernah dapat ngomong. Itu uang yang jumlahnya nggak sedikit. Di sini maka ayolah DPR gunakan hak angket. Jangan karena tersandra membuat kalian tidak berani bersuara. Padahal harusnya mereka lah yang lebih tersandra kalau kalian bergerak dengan gagah. Ya, seperti itu. Di sini bahkan juga ada dari Wahyono. Aku lebih kaget lagi apa mereka pura-pura nggak tahu. Bertalit? Mana Bertalit? Di sini Menko PMK sebut anggaran 496 triliun. Bukan untuk bantuan sosial. Ini apalagi di sini ya? Di sini dari Kompas TV. Di sini Menko PMK sebut anggaran 496 triliun. Bukan untuk bantuan sosial tapi perlindungan sosial. Apa sih perlindungan sosial di sini ya? Di sini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mujahir Effendi mengungkapkan. Anggaran 496 triliun yang disediakan pemerintah bukan untuk bantuan sosial. Tapi perlindungan sosial perlinsos. Jadi ada lagi ya di sini ya. Mujahir menjelaskan perlinsos terdiri dari bahan sos serta beragam subsidi seperti subsidi bahan bakar minyak dan listrik yang sasarannya bukan hanya orang miskin. Perlinsos itu termasuk di dalam subsidi-subsidi termasuk subsidi BBN, subsidi LPG, subsidi listrik, kemudian subsidi pupuk. Termasuk juga subsidi untuk bunga kaur, kur. Itu juga berada di dalam skema 490 triliun itu. Kata Mujahir selesai rapat tingkat menteri di istana Wakil Presiden Jakarta pada 22 Februari 2024. Oh, jadi berbeda ya. Ada bansos dan ada perlinsos. Di sini perlinsos adalah bantuan perlindungan sosial. Tidak hanya bansos saja. Meliputi BBM, meliputi bunga, kur, dan lain sebagainya. Subsidi bahan bakar minyak, listrik, dan lain sebagainya di sini. Nah, jadi di sini dan itu tidak semuanya. Bahkan sebagian besar tidak untuk orang miskin. Ini harus dipertegas. Imbudia Mujahir menjelaskan, 496 triliun anggaran perlinsos. Anggaran yang diajukan untuk bansos adalah 97 triliun. Ya, seperti itulah. Jadi di sini sudah jelas ya dari berita di sini. Yang besar itu, yang nilainya 496 triliun itu untuk perlinsos. Yaitu perlindungan sosial. Dan kalau bansos ya, seperti beres dan lain sebagainya itu hanya 97 triliun. Ya, tetapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Tetapi yang paling penting menurut saya adalah siapapun presiden dan wakil presiden yang mendatang supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.